Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Di video kali ini kita akan bahas sedikit tips untuk event ini ya Yang dimana event ini tuh tentu saja akan fokus ke main quest Namun di event ini, untuk membuka main quest yang ada Kalian harus mengumpulkan item bernama dog point Nah dog point ini, semakin banyak kalian mengumpulkannya Maka semakin banyak juga main quest yang bisa kalian selesaikan Drop dari dog point bisa kalian tingkatkan Tentu saja dengan cara yaitu menggunakan CE khusus di event ini Yang bisa kalian dapatkan melalui event shop dan juga drop dari free quest Disarankan buat kalian yang ingin farming di free quest Usahakan kalian pilih level yang paling tinggi ya Karena disitu kalian bisa mendapatkan drop yang lebih banyak ya Daripada kalian farming di level bawah Dan menghabiskan banyak AP Namun dropnya sedikit Itu akan membuang banyak waktu kalian Namun tentu saja untuk pemilihan level yang paling tinggi Musuh yang dihadirkan tentu saja sangat sulit ya Jadi kalian harus siap party terkuat kalian untuk melakukan Atau menyelesaikan free quest untuk level yang paling tinggi Pada event ini juga dihadirkan beberapa bonus Yang dimana kalau kalian menggunakan servan tertentu yang terkait dengan event ini Maka kalian bisa mendapatkan tambahan bonus berupa Attack strength up dan juga bone point up Di event ini juga tersedia mekanisme unik Yang dimana kalian bisa mengirim beberapa anjing yang tersedia di event ini Untuk melakukan ekspedisi Guna untuk mendapatkan beberapa material-material tertentu Yang sudah tersedia di setiap ekspedisinya Untuk material yang ingin kalian cari Kalian bisa pilih sendiri ya Ada beberapa quest ekspedisi yang bisa kalian pilih Dan kalian kirimkan satu anjing satu ekspedisi Mekanisme ekspedisi yang dilakukan Di sini kalian membutuhkan beberapa waktu ya Untuk anjing kalian mendapatkan material dari ekspedisinya Di situ tersedia atau tertera Untuk waktu yang dibutuhkan dari anjing tersebut Untuk kembali dari ekspedisi Dan pada wilayah ekspedisi tertentu Ada beberapa anjing yang hanya membutuhkan waktu yang sedikit Dari waktu yang sudah ditentukan Itu karena anjing tersebut memiliki kecocokan Dengan tempat yang akan dilakukan ekspedisi tersebut Jadi kalian bisa kirimkan anjing-anjing tertentu Yang memiliki durasi lebih pendek Ke ekspedisi yang ingin ditujunya Nah untuk jumlah anjing yang tersedia pada event ini itu bisa kalian tingkatkan dengan cara kalian membuka setiap main quest yang ada di event ini Jadi semakin jauh main quest yang sudah kalian buka Maka semakin banyak juga anjing-anjing Yang bisa kalian suruh untuk melakukan ekspedisi Di sini total anjing yang bisa kalian dapatkan untuk melakukan ekspedisi itu totalnya ada 8 anjing Jadi mungkin cukup itu untuk sedikit tips dari event nanme yumehari ekdo chronicles ini Eventnya masih 12 hari lagi ya Jadi masih banyak waktu yang tersedia untuk kalian farming dan habiskan untuk beberapa material yang tersedia di event ini Kalian harus manfaatkan itu ya Karena ini merupakan event besar terakhir sebelum menuju ke aniversari FGO server NA yang ketujuh Namun jika melihat jadwal dari server JP terdahulu Masih ada 2 campaggen Yang pertama ada campaggen untuk perilisan interload kama Di situ kalian juga bisa mendapatkan beberapa material Dan juga campaggen untuk hunting quest Dan hunting quest itu juga merupakan salah satu event yang bisa mendapatkan banyak material dengan cara farming Namun kembali lagi tetap saja event besar ini itu merupakan event yang paling lengkap Kalau kalian cari material ya Karena banyak sekali sumber yang bisa kalian dapatkan Yang pertama kalian bisa mendapatkannya dari event shop Yang kedua kalian bisa mendapatkannya dari farming free quest Yang ketiga kalian bisa mendapatkannya dari mengirim ekspedisi tadi Dan yang keempat kalian juga bisa mendapatkan material melalui dock point juga Jadi ya kembali lagi manfaatkan untuk event besar ini ya Karena event besar selanjutnya itu setelah anniversary ya Tepatnya pada event summer nanti Hitung-hitung buat cari material Buat upgrade servan-servan kalian yang belum ascend ya Sebentar lagi kan aneh bisa dapat banyak hadiah Kalau kalian punya servan yang sudah ascend Mungkin cukup itu sedikit tips dari event ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya